Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini diagendakan bertemu dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz yang kemarin baru saja dilantik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Yuliana Wen yang telah berada di kantor Wakil Presiden. Ya, Yul, kapan ini rencana pertemuan antara Yusuf Kala dengan Hari Azhar Aziz? Ya, Ratu, di kantor Wakil Presiden ini telah dicatwalkan memang nanti pada pukul 1 siang akan bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala bersama dengan Ketua BPK, Haris Azhar Aziz yang kemarin baru saja dilantik menjadi Ketua BPK pada tanggal 28 Oktober tepatnya di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung yang pada saat pelantikan kemarin memang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Dan namun untuk substansi dari pertemuan antara Ketua BPK dengan Wakil Presiden Yusuf Kala kami memang masih menunggu jadwal yang nanti 1 jam ke depan yang akan berlangsung di kantor Wakil Presiden ini. Ratu. Ya, Yul, apakah ada agenda lain dari Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini? Ya, Ratu, memang selain bertemu dengan Ketua BPK Yusuf Kala juga hari ini terjadwal dengan beberapa agenda lainnya tepatnya pada pukul 14 nanti juga akan langsung dilanjutkan dengan rapat terbatas kemudian nanti pada pukul 5 Yusuf Kala juga akan menerima CEO Volkswagen di kantor Wakil Presiden kemudian juga nanti pada pukul 7 ini cukup menarik karena Wakil Presiden Yusuf Kala akan bertemu dengan politisi senior dari PAN yakni Amin Rais tepatnya dalam acara bersama Amin Rais dan pimpinan PAN di klub Bimasena Hotel Dharma Wangsa seperti kita ketahui bahwa Amin Rais sendiri dan Yusuf Kala juga merupakan dua sahabat lama yang dimana kita tahu bahwa PAN sendiri kemarin adalah bagian partai dari koalisi merah putih dan juga untuk pertemuan hari ini memang untuk substansi lebih dalam kami memang belum dapatkan informasi lebih lanjut namun untuk informasi yang kami dapatkan dari Ketua DPP PAN Derajat Wibowo mengumumkakan bahwa pertemuan keduanya adalah untuk membahas program-program untuk prorakyat dan juga untuk membangun sinergi pemerintah dengan DPR atau MPR untuk kesuksesan program-program yang nantinya akan dicalankan ke depan nantinya pertemuan akan berlangsung pada pukul 7 malam Terima kasih Yul atas laporan Anda Yuliana Wen melaporkan dari kantor Wakil Presiden Jakarta